Pencegahan Karhutlah yang dilakukan Satgas di Sumsel, antara lain mengerahkan personil TNI dan polisi khusus di desa yang rawan Karhutlah. Satgas telah memetakkan sedikitnya 94 desa rawan Karhutlah di 10 kabupaten. Sejumlah kabupaten cukup rawan karena punya lahan gambut dominan, seperti Ogan Kombring Ilir, Ogan Ilir, Musibanyu Asin, dan Banyu Asin. Pencegahan dilakukan lewat sosialisasi dan pendekatan secara halus pada warga, agar tidak membuka lahan dengan membakar. Pekan pertama Juli 2020, jumlah titik panas di Sumsel masih relatif terkendali antara 2 hingga 20 titik dalam sehari. Hal ini dipengaruhi kondisi cuaca musim kemarau yang basah, namun operasi pemadaman sudah berlangsung lewat darat maupun udara. Pertama memang edukasi-edukasi, makanya polda sendiri sudah membuat desa-desa tangkal, kita juga sudah melaksanakan sosialisasi yang lebih masuk ke dalam masyarakat, terutama masyarakat-masyarakat atau desa-desa yang memang selama ini kahutlanya cukup rawan, kita masukkan memberikan edukasi. Alhamdulillah, kita sampai dengan bulan Juli ini, memang didukung dengan cuaca yang masih bersahabat dengan kita, juga masyarakat juga sudah mulai sadar tentang bahaya kahutlah. Satgas mengerahkan 2 helikopter untuk waterbombing, serta 1 helikopter dan 1 pesawat untuk patroli udara.